Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumsel dan bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Nah Robiansa mungkin event ini termasuk saya sudah menunggu-nunggu karena tinggal beberapa dihitungan hari lagi. Bu Iren kita langsung saja berbincang kembali, Bu persiapan sejauh ini sudah mencapai berapa persen? Kalau persiapan 80 persen ya, kalau kita acara sudah on progress semua dari mulai persiapan kulineri, demo masak sampai kepada sarapan pagi. Kemudian kita juga ada pementasan kecil seni di Ampera, kemudian penjelasan dari 8. Kemudian untuk di Benteng Kutobesak juga kita sudah persiapan tarian-tarian itu sudah on progress semua. Oke, Bu koordinasi mungkin nanti kan ada breakfast di Jembatan Ampera, itu koordinasi kita dengan pihak keamanan mungkin seperti apa Bu? Jadi ini setiap hari selalu diadakan konsolidasi terkait rekayasa lalu lintas, kemudian pengamanan dan perparkiran ya. Ini tiap hari kita adakan konsolidasi dan mudah-mudahan ada 1.500 personil ya, polisi yang akan diturunkan pada saat 9 Maret tersebut, bahkan dari tanggal 8 Maret. Kemudian juga ada ratusan personil Pol PP dan di Sub yang akan juga turut membantu dan mensukseskan acara Gerhana Matahari Total ini. Oke. Baik, nanti jadi spesial pas Gerhana Matahari Total nanti Jembatan Ampera ini akan ditutup Bu ya? Nah, itu teknisnya seperti apa Bu? Sebenarnya tidak ditutup karena sudah banyak orang jadi terpaksa tertutup ya, tapi teknisnya kita kan di sana buat table ya, buat kursi untuk makan sarapan, nah ketika masyarakat makan juga ketika tidak ada kursi kan kita tidak perkenankan juga masuk. Jadi ketersediaan kursi lah yang mengkat masyarakat nanti atau tamu-tamu yang datang nanti untuk di sana. Nah, ketika sudah full seat mungkin sama seperti restoran, ketika restorannya sudah padat mungkin antri dulu kan, gak mungkin juga makan selama 2 jam. Atau nanti dialihkan kemana seperti itu atau gimana Bu? Ya, jadi uniknya kita banyak mendapat keberuntungan. Lapan memberikan satu studio pengamatan untuk antariksa, kemudian satu lagi Lapan menyiapkan kepada kita planetorum mini. Jadi itu yang bisa membuat tur edukasi nantinya. Jadi para wisatawan ataupun masyarakat bisa melakukan tur edukasi, bisa melihat antariksa dari Palembang. Bukan harus datang ke Amerika sana melihat planetorum. Nah itu ada, kita dibantu oleh Lapan ada satu planetorum mini. Kemudian juga kita ada disiapkan kegiatan-kegiatan acara. Begitu nanti gerana materi total terjadi, berlangsung itu akan ada pementasan di benteng kutu besar. Jadi sayang sekali kalau kita tidak melihat pementasan itu. Jadi silahkan pilih di mana, apakah kalau tidak cukup di Ampera, kita beralih melihat pementasan. Karena di benteng kutu besar itu ada 15 futrak yang akan memeriahkan kegiatan gerana materi total. Keren sekali, karena didukung oleh futrak untuk menampung masyarakat Ketapala yang ingin menyaksikan. Baik untuk sosialisasi sendiri Bu, kebacaraan seperti apa ini Bu? Kalau sosialisasinya dibantu oleh Kompas nih. Media seperti itu. Dengan media. Dan apa saja dampak dari GMT ini terutama pada peristiwa pariwisata Palembang ini Bu? Luar biasa, yang pasti Palembang terkenal. Nah kami juga mendatangkan para blogger ya. Kemudian rencananya juga mendatangkan para fotografer tema khusus ke Palembang pada saat kejadian. Sehingga mudah-mudahan pada saat gerana materi total ini kita bisa menjadi trending topic. Oke. Itu sih. Palembang dikenal. Palembang dikenal. Kemudian datangnya wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri. Itu kan pastikan pemasukan bagi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Bu, dari 12 negara yang akan datang ke Kota Palembang. Mungkin sudah ada beberapa negara Bu. Negara mana saja yang sudah mungkin ikut mendaftarkan untuk datang. Menyaksikan. Ada Inggris, Amerika, Jerman, Perancis, Jepang, Belgia, Belanda, Hongkong, Cina, Singapura, Malaysia, satu lagi, lupa saya. Yang penting 12 negara begitu. Ada 12 negara. Oke. Sepertinya menarik sekali tadi perbincangan kita. Tapi sayang sekali sampai di sini dulu buat kita berbincang mengenai gerhana matahari total. Waktu kita masih akan berbincang karena ini sebentar lagi akan menyaksikan bersama-sama fenomena langka ini. Betul. Terima kasih Bu Iren sudah mau datang ke Studio Kompas TV Palembang. Dan saudara kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Sumsel. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih.